Oke teman-teman Setelah melakukan pekerjaan torsi Agar torsi Kunci torsi kita awet Kita harus merawatnya teman-teman Jadi setelah melakukan pekerjaan Ini kita kembalikan lagi Kepada posisi yang paling rendah Teman-teman Karena di dalam konci torsi Sini Ada terdapat pegas atau per Yang mana Per tersebut Jika terlalu lama tertekan Maka akan mengakibatkan Daya pegasnya mengurang Menurun Jadi kualitas torsi kita ini Lama kelamaan menurun Tidak sesuai dengan standar lagi Teman-teman Jadi untuk merawatnya Setelah melakukan pekerjaan torsi Kita kembalikan lagi Ke posisi yang paling rendah Sehingga pegasnya Tidak menekan lagi teman-teman Ini posisi paling rendah Disini ada garis Disini ada garis Disini ada garis paling rendah Nah ini posisi pegas yang tidak menekan Jadi seperti itu Jangan lupa Untuk melakukan pekerjaan ini ya teman-teman Mengendurkan konci torsi Agar awet Ya teman-teman Ini dia relay yang harus Terima kasih telah menonton!